April lalu, penyebab para tenaga medis ini terpapar virus corona diduga akibat minimnya alat pelindung diri saat melakukan perawatan pasien. Beberapa tenaga medis yang melakukan isolasi diri mengaku dalam kondisi fit. Dari hasil video yang diunggah melalui media sosial, mereka mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang mengabarkan kami dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April. Jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya. Ya, mohon doa teman-teman semuanya. Sampai nanti tes kami negatif, kami tetap selalu sehat walafiat. Mohon doanya. Ayo, jaga diri masing-masing, ya. Tetap sehat, lindungi diri, tetap ceria, positive thinking. Bersama-sama kita hadapi COVID-19. Yang sehat, ingat belum tentu dia tidak tertulang. Yang sakit, segeralah untuk cepat berobat. Cepat kembali semuanya. Ini harus dihadapi bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jangan sok pintar. Sampai ke teman-teman. Sementara itu, kabar puluhan tenaga medis di RSUP Dr. Karyadi Semarang yang terpapar COVID-19 dikonfirmasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah mendapat laporan dari rumah sakit. Ganjar Pranowo menyatakan, para tenaga medis tertular saat sedang bertugas menangani pasien COVID-19. Mereka kini dalam kondisi baik dan tengah menjalani isolasi mandiri di Hotel Kesambi Hijau di Semarang yang merupakan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya sempat dihubungi oleh Kepala Dinas untuk menyiapkan tempat isolasi. Jadi mereka sudah berjuang luar biasa dan ternyata setelah mendapatkan tes dia positif kami mencoba untuk membantu menyediakan fasilitas untuk isolasi. Dan Alhamdulillah mereka sudah berkenan dan mudah-mudahan mereka bisa lebih baiklah. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada para dokter dan perawat ini. Selain minimnya alat pelindung diri, tidak jujurnya pasien dalam menyatakan kondisi awal kesehatannya juga memperbesar risiko pendularan COVID-19 bagi para tenaga medis. Tim Liputan Kompas TV Saudara informasi lebih lengkap kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah. Sudah ada Pak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Mas Ganjar. Ya, selamat siang. Oke, Mas Ganjar bisa diinformasikan bagaimana kemudian perkembangan tenaga kesehatan yang saat ini menjalani isolasi mandiri. Total update-nya ada berapa, Mas Ganjar? Halo. Halo, Mas Ganjar. Halo, saya tidak mendengar suaranya. Oke, berarti ada gangguan komunikasi antara studio dan juga Mas Ganjar. Kita bisa ulangi kembali. Mas Ganjar, halo. Selamat siang, Mas Ganjar. Halo. Mas Ganjar, halo. Oke, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Kita akan ke informasi selanjutnya. Ada informasi selanjutnya, Saudara pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kembali bertambah. Berdasarkan data, pada Jumat pagi ini terdapat 558 pasien yang dinyatakan positif corona yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran bertambah sebanyak 146 orang. Sehingga total pasien yang dinyatakan positif corona menjadi 558 pasien. Sementara untuk jumlah pasien dalam pengawasan mengalami penurunan. Di hari ke-25 beroperasi, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet telah menerima sebanyak 1000 lebih pasien. Dan untuk hari ini, terdapat 680 pasien yang harus menjalani perawatan dan isolasi. Saudara informasi lebih lengkap terkait dengan tenaga medis yang menjalani isolasi mandiri di wilayah Jawa Tengah. Kita akan tanyakan kepada Gubernur Jawa Tengah sudah ada Ganjar Pranowo. Selamat siang, Mas Ganjar. Ya, selamat siang. Mas Ganjar, bisa diinformasikan bagaimana dengan perkembangan kesehatan para tenaga medis yang melakukan isolasi secara mandiri, update-nya ada berapa tenaga medis, Mas Ganjar? Ya, sampai dengan kemarin sih 40 ya. Sampai update-nya apa kegiatannya, saya kontak dengan salah satu dokter, Pak Gup, saya besok pagi mau olahraga. Begitu. Jadi, mereka seperti yang ada di video tadi yang disampaikan, sehat-sehat, dalam arti semangat, begitu ya. Dan ya, seperti tidak sakit, begitu yang saya lihat. Saya komunikasi dengan beberapa dokter yang ada di sana. Ada 40, cukup banyak, Pak, tenaga medis yang terpapar virus corona dan saat ini menjalani isolasi mandiri. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak, di Jawa Tengah, Pak? Yang terjadi di rumah sakit Karyadi. Bukan di Jawa Tengah, di rumah sakit Karyadi. Jadi, saya tanya, ini kira-kira kenapa? Itu ada, apa namanya, dua klaster begitu. Satu lagi menangani, kalau tidak salah, Ibu melahirkan. Yang satu lagi menangani operasi. Nah, yang apa, kedua-duanya diperkirakan, dia positif. Memang ada pertanyaan, ada riwayat yang ditanyakan. Saya lupa pasien yang mana yang ditanyakan saat itu, bahwa apakah Anda pernah ke sana, pernah ke sini, jawabannya tidak semuanya. Maka mereka mengerjakan dengan, ya, mungkin seperti biasanya dokter. Saya tidak pernah jadi dokter, jadi tidak mengerti. Nah, terus kemudian tertular begitu. Maka, kejujuran dari pasien menjadi penting, dan sekarang kita tidak bisa abai, siapapun yang datang ke rumah sakit, ini pasti ada potensi-potensi, ya, potensi-potensi COVID-19. Maka, sakitnya mungkin tidak berhubungan langsung dengan COVID-19, termasuk indikator ciri-cirinya, tapi ketika kemudian ternyata dia diperiksa, dia positif. Jadi, bisa tertular dari sana. Maka, ini butuh kedisiplinan, dan saya memang meminta kepada rumah sakit Karyadi untuk melakukan review dari SOP-SOP, dan penataan mungkin ruang-ruang yang harus diperbaiki di sana, atau mungkin melengkapi jika diperlukan, umpama semacam APD dan sebagainya, agar mereka lebih nyaman bekerja. Oke, jadi 40 tenaga medis yang terpapar virus corona ini karena ketidakterbukaan dari pasien terkait dengan rekam jejak medis mereka, atau seperti apa, Pak? Genjar. Ya, informasi yang saya klarifikasi ke rumah sakit seperti itu, begitu. Maka, sekali lagi, kejujuran dari pasien menjadi penting. Mungkin sekarang setiap pasien masuk, memang SOP-nya sudah diketahui. Anda dari mana, apakah dari sana, dari sini, dari zona merah, dari luar negeri dan sebagainya, dan kami minta pasien juga harus jujur. Gak apa-apa kok jujur. Gak usah takut, gak usah paranoid, tapi sampaikan saja apa yang ada. Karena kalau kita bohong, itu akan bisa mempengaruhi si dokternya. Mungkin dokternya cukup pakai masker, ya. Dia tidak menggunakan APD yang lengkap pada saat memeriksa, karena sakitnya tidak berhubungan langsung. Jadi kalau saya simulasikan, pemasah sepedaan, kaki saya ke seleo, begitu tergilir, terus kemudian saya periksakan ke dokter, ya pasti dokternya akan melihat, sakit apa bagian jari? Waduh, kaki saya tergilir. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa saya ini tidak sakit, atau tidak carrier, atau mungkin kita memang barangkali sakit begitu ya, dengan asimptomatisnya gitu ya. Maka kemudian ketika dia memeriksa kaki saya, tidak tersentuh, tidak diketahui, kita komunikasi mungkin terlalu pendek, dan kemudian bisa tertular. Ini saya asumsikan seperti itu. Jadi pasien apapun sangat mungkin untuk bisa menularkan. Maka kami meminta SOP-nya untuk diperbaiki. Tapi untuk alat pelindung diri sendiri, Pak, di RSUP Karyadi, saat ini bagaimana, Pak? Stoknya apakah memang kekurangan, atau memang aman, Pak? Kalau kemarin saya cek, aman. Memang pernah ketika terjadi peningkatan tinggi, wah ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu artinya masih bisa dicukupi, tapi ini waktu minggu-minggu ke depan seperti apa. Nah, pada saat kejadian ini, sekaligus saya koreksi, dan saya meminta din ke saya, sebelum kejadian ini, tolong seluruh rumah sakit membuat sistem informasi yang online dengan kita, sehingga stok APD-mu ada berapa, pasienmu berapa, kebutuhanmu berapa, sehingga kalau kemudian mereka nanti membutuhkan, saya secara pribadi, di belakang saya ada layar ini, layar ini adalah dashboard saya untuk bisa ngecek. Kalau kemudian sistem ini bisa dimasukkan ke sini, dari rumah saja saya bisa ngecek, satu per satu apa yang terjadi, terus kemudian, oh rumah sakit itu perlu bantuan, oh rumah sakit ini perlu bantuan, termasuk tentu rumah sakit-rumah sakit yang lain, yang memang selama ini tidak masuk rumah sakit rujukan, tapi kan bukan tidak mungkin mbak, sekarang orang datang ke rumah sakit manapun kan, bus kosmas ke rumah sakit swasta ke, tiba-tiba masuk, saya kok rasanya nggak enak badan ya, apa masuk angin biasanya seperti itu, ya kalau seperti itu kondisinya, dan ternyata dia positif kan juga membahayakan, maka saya minta semua untuk memperbaiki ini. Oke, ke depan Pak Ganjar, bagaimana evaluasi selanjutnya, karena kita tahu ternyata tenaga medis yang terpapar virus corona ini, tidak secara langsung begitu merawat pasien COVID-19, ini merupakan pasien umum begitu merawat pasien umum. Ya, yang pertama pasien jujur, yang kedua SOP-nya diperbaiki, dan dari karyadi geraknya sangat cepat, karena ini rumah sakit milik pusat, maka beliau langsung lapor ke Menteri Kesehatan, jadi saya kira prosedurnya adalah betul. Tapi saya mencoba menawarkan dari daerah, kalau kemudian pusat, nanti juga pusat karena mengeluarkan seluruh Indonesia, perlu bantuan, kami juga harus membantu, karena itu bagian dari tanggung jawab kami kan, tolong komunikasi dengan kami. Ini contoh-contoh, agar relasinya tidak hanya vertikal, tidak cerita hanya kewenangan, tapi kondisi bencana nasional ini, kondisi darurat ini, kami juga bisa support. Uang kami ada kombat di gudang, peralatan datang, bantuan datang gitu kan, kami bisa distribusi, rata-rata kan kebutuhan yang paling banyak itu, masker N95, yang tadi dengan Pak Doni, kita juga habis vikon juga, bahwa itu kita belum bisa memproduksi. Maka Alhamdulillah, kemarin bantuan silih berganti, datang terus kepada kita, maka saya sampaikan, mana rumah sakit-rumah sakit yang memang, lagi banyak merawat pasien positif, dan membutuhkan tolong itu dikirim dipercepat. Bahkan tadi malam saya bilang, kirim jangan sampai melebihi siang hari, cepat langsung dikirim, mudah-mudahan pagi tadi sudah dikirim semuanya. Oke, Pak Ganjar, ini kan kita mengulang kembali, ada 40 tenaga medis yang kemudian harus diisolasi secara mandiri, ini angka yang tidak sedikit begitu. Sejauh ini apakah mengganggu pelayanan perawatan rumah sakit? Pak Ganjar? Kalau selama ini sih, report dari Dirut belum, dan masih bisa dikendalikan. Tapi publik sekarang perlu tahu, teman-teman, masyarakat, publik, ketahuilah, kalau tidak jujur, itu 40 tenaga medis itu, berapa tenaga yang terkurang, terkuras dari fungsi utamanya yang harus mengobati. Kalau kita tidak jujur, akibatnya itu, mengerikan sekali. Kalau dokter yang semacamnya nanti banyak tertular, itu akan sangat berbahaya, nanti pasien siapa yang merawat. Maka dokter pun perlu kita dukung. Kalau rumah sakit karyadi, total sebenarnya positif sudah 57. sudah 57, meninggal kira-kira ada 2, kalau tidak salah dari data saya, meninggal ada 2, dan yang lain, apa namanya, ketambahan yang ini. Jadi yang lain juga, sembuh juga ada, sembuhnya kira-kira ada 9. Jadi sebenarnya sudah berproses lama, yang apa namanya, sakit, COVID-19, terus kemudian ada yang, mohon maaf, meninggal, ada yang kemudian sembuh. Nah dari yang lain ini, ya semacam saya bilang, outbreak kecil begitu terjadi, dan ini membahayakan. Maka publik pun juga harus membantu, karena kan dokter, tenaga kesehatan itu benteng terakhirnya. Benteng terdepannya kan kita sendiri. Kita yang harus sehat, kita yang harus cucur, kita yang harus bisa mencegah begitu. Kalau tidak ya berbahaya. Oke baik, terima kasih informasinya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tetap sehat Pak. Assalamualaikum Wr. Wb. Pak Ganjar. Saudara kita ke informasi.